8 momen kejutan ultah Glensa Sisara, Randy John bikin penasaran, isi kado nya kocak Selamat datang di terowong artis 8 momen kejutan ultah Glensa Sisara, Randy John bikin penasaran, isi kado nya kocak Dilansir dari suara.com, Glensa Sisara baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-26 Seperti apa keseruan kejutan ulang tahun pemain ikatan cinta ini? Simak potret kejutan ultah Glensa Sisara berikut Pemeran Elsa ini merayakan hari lainnya pada 14 Juli lalu Tim dan kawan-kawannya pun merayakan kejutan untuk Glensa Menariknya ada sosok Randy John yang kehadirannya membuat publik penasaran akan hubungan mereka Lantas Seperti apa keseruan kejutan ultah Glensa yang diunggah lewat Youtube Gi and Team ini? Berikut potretnya Yang pertama Glensa Sisara terlalu melihat kejutan yang disiapkan sahabat-sahabatnya Dengan dekorasi unik dan hidangan khas ulang tahun Yang kedua Lujunya Kejutan ulang tahun ini hanya dirayakan dengan kue ulang tahun yang cuma seperempat bagian dari seporsi nasi kuning Yang ketiga Menariknya Ada sosok Randy John Yang juga di dalam kejutan ulang tahun itu Kedekatan antara sesama pemain ikatan cinta ini memang santer terdengar Lantaran kebersamaan mereka yang semakin sering Di urutan keempat dalam kejutan itu Sahabat dan tim Glensa sudah menyiapkan kado-kado unik Kira-kira apa ya? Untuk kelima Sebelum momen buka kado Glensa memotong kue dan Menyuapkan Randy John Wah Semakin spesial sepertinya Kenam Nah kado pertama yang dibuka Glensa secara Adalah sebuah Mainan masak-masakan anak-anak Sontak kado itu membuat Glensa tertawa lebar Ketujuh Kado kedua adalah Sekotak masker bedah Ada-ada saja ya Ide kreatif para tim Glensa sisara ini Kedelapan Kado ketiga adalah Dua botol minuman soda favorit Glensa Laut wajah terakhir pun berubah jadi sumberingah Saat Glensa menerima kado tersebut Itu dia Terlapan momen kejutan ulta Glensa Sisara yang kocak dan seru Selamat ulang tahun Glensa Itulah keseruan Ulang tahun Glensa Sisara Bagaimana menurut pendapat kalian Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih.